Yo what's up guys, ketemu lagi di channel Angki PS Seperti biasa kita mau review mainan lagi Dan sekarang di hadapan gue ada SHV Guard, Masked Rider, Hongo Takeshi Dari film Scene Kamen Rider Kita akan review, tapi sebelum itu Di like dulu video ini Dan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini Mantap Oke guys, di video sebelumnya Gue udah review beberapa SHF Dari movie Scene Kamen Rider Ada scene nomor 1 dan nomor 2 Nah, nanti kita akan bandingkan Antara Hongo dan nomor 1 Karena ini karakter yang sama, namun Pasti ada perbedaannya guys Tapi untuk sekarang, kita fokus ke Hongo dulu Let's go Oke, pertama-tama kita lihat dulu Detail dari box artnya Disini ada SHV Guard dan penjelasan Soal figurnya, kemudian Bandai Namco Disini ada Hongo Takeshi yang lagi pegang helm Dan helm ini gak ada nih di figure yang nomor 1 Terus ada Scene Kamen Rider Masked Rider Dan Scene Masked Rider Designed by Tamesh Nation Logo Tamesh Nation Bandai Dan sedikit storyline Bagian samping ada SHV Guard Masked Rider atau Hongo Takeshi Ada tulisan Scene Kamen Rider Waze ada pose Rider Kick nih SHV Guard Scene Kamen Rider Bagian bawah kayak gini aja Bagian atasnya ada nama dan logo Rider Simple Style and Heroic Action Figure ini untuk 15 tahun ke atas ya guys ya Dan tidak untuk anak di bawah umur Nah bisa dilihat disini shellnya bisa ditekuk-tekuk seperti ini Karena ini ada bending wire-nya seperti ini guys Dan juga bagian ini warnanya lebih gelap daripada nomor 1 Nanti kita akan lihat bedanya guys Masked Rider Hongo Takeshi Sekarang, mari kita unboxing Let's go Seperti biasa untuk membukanya kita balik dulu boxnya Dan bukanya dari sebelah kanan seperti ini guys Nah disini ada website Tamesh Nation Kemudian ada petunjuk parts tangan pengganti Dan QR Tamesh Nation Oke, kita keluarkan dulu plastik blisternya Nah bisa dilihat disini kita dapet part rambut Ada kepala pengganti yang sudah pakai helm Kemudian kita dapet helmnya juga Nah disini kita dapet tangan untuk memegang setang motor Tapi disini kita gak dapet jaket yang kegedean Oke sekarang kita buka blisternya Pelan-pelan biar gak berantakan Ini dia Hongo Takeshi dari Shin Kamen Rider Kalau dilihat-lihat lumayan mirip sih Oke kita keluarin semua dulu ya guys Oke ini dia SHV Guards Hongo Takeshi Disini ada beberapa parts tangan Ada tangan pose seperti ini Tangan lurus seperti ini Tangan mengepal Dan tangan untuk memegang setang motor Untuk mengganti tangannya cukup tarik pelan-pelan Lalu pasang tangan menggantinya Cukup mudah guys Selain tangan disini juga ada kepala yang pakai helm dan rambut Dan secara keseluruhan ini masih terlihat mirip sama SHV Guardsin Kamen Rider nomor 1 Kemudian kita dapet helmnya yang kondisi dilepas seperti ini Itulah parts yang kita dapet Sekarang mari kita lihat figurnya Let's go Oke guys ini dia wajah dari Hongo Takeshi Gimana menurut kalian? Mirip nggak guys? Kalau menurut gue sih ini mirip ya Cuma figurnya ini tampak lebih cartoonized gitu Jadi kurang realistis aja sih Tapi segini udah cukup persis Nih dasinya ada bending wire-nya Jadi bisa kita tekuk-tekuk sesuai kemauan kita Karena ini kain di dalamnya ada kawat gitu guys Bagian belakang seperti ini ada nomor produknya Dan secara detail semua masih sama dengan si nomor 1 Nah ini yang berbeda Warna sarung tangan lebih gelap daripada si nomor 1 dan 2 Bagian busnya juga sama gelapnya Jadi warna hijaunya tampak redup gitu guys Tapi yang kita cari disini adalah kepala manusianya guys Walaupun nggak dapet jaket kebesaran Tapi kita dapet kepala Hongo Takeshi Armor dada juga masih sama Oke guys ini dia SHV Guardsin Kamen Rider nomor 1 Kita akan bandingkan versi pertama dan versi Honggo Takeshi Pertama kalian bisa lihat detail titik-titik silvernya guys Keluaran pertama lebih tebal daripada versi Honggo Bagian belakangnya pun sama Nah di bagian helmnya pun titik-titiknya lebih cerah yang versi pertama Dibandingkan yang versi Honggo Sarung tangannya bisa dilihat perbedaan warnanya Bootsnya juga sama berbeda warna Memang detail helmnya lebih bagus yang versi lama sih Versi Honggo ini semua warnanya seperti redup guys Lihat kelihatan kan bedanya kalau kita sandingin seperti ini Tapi guys gue pribadi lebih suka yang bahannya karet seperti ini Daripada yang kain seperti ini Karena bahan kain seperti ini mudah sekali rusak Karet lebih bagus sih menurut gue Memang yang ini fleksibel Tapi gue pribadi lebih suka ini Kalau menurut kalian bagus mana guys? Coba komen di bawah Sekarang kita lihat artikulasinya Mulai dari kepala bisa neok kanan kiri Bisa tenggeleng-tenggeleng Nunduk sejauh ini dan mendongak sejauh ini Tangannya bisa membentang sejauh ini Bisa putar ke belakang tapi masih agak seret Bisa tekuk seperti ini Bagian ini juga bisa digerakkan Bagian ini juga bisa Bol join di pergelangan tangan Badan bisa goyang kanan kiri Membungkuk sejauh ini Mendongak sejauh ini Tengok kanan sejauh ini dan kiri sejauh ini Menendang ke depan sejauh ini Ke belakangnya segini aja Kakinya bisa ditekuk sampai sini Angkelnya bisa digerakkan Ujung kakinya bisa ditekuk Pahanya bisa diputar Dan dia bisa split sejauh ini Artikulasinya hampir sempurna dan sangat fleksibel Dengan artikulasi yang banyak tadi Kita bisa lakukan pose-pose kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Dan kayak gini Sejauh ini suka sama figurnya Meskipun pewarnaannya seperti pudar Tapi ini bisa menjadi pembeda Bila kita sandingkan dengan scene kamera dirt nomor 2 Buat kalian yang mau beli Honggo Takeshi Ini akan segera mahal Karena ini salah satu produk premium Bandai Karena itu buruan sikat Oke guys cukup sampai sini aja video kita kali ini Gimana menurut kalian SHV Guard scene Kamen Rider Honggo Takeshi Jika kalian suka kasih like Jika kalian gak suka Boleh di share ke teman-teman kalian Yang suka Kamen Rider Bagi kalian yang belum subscribe Ayo di subscribe dulu channel ini Dan kita ketemu lagi di review-review berikutnya See ya See you See you Bye bye Mantap Bye 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 Terima kasih.